hampir pasti terjadi resesi resesi sudah ada di depan mata Menkopol Hukam Mahfud MD bahkan menyebut pada bulan depan Indonesia 99% resesi atau hampir pasti resesi Apa itu resesi? Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan Resesi adalah turunnya kondisi perekonomian nasional Hal itu tampak dari pertumbuhan ekonomi yang minus 2 kuartal berturut-turut Tanda-tanda resesi sendiri Pernah diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Entrawati Yang belum lama ini bercerita kondisi APBN hingga Juli 2020 Pada kuartal 1, perekonomian Indonesia tumbuh di level 2,97% Dan di kuartal 2, minus 5,32% akibat pandemi corona Kunci utamanya konsumsi dan investasi Kata Sri Mulyani Pemerintah akan terus memonitor dan meningkatkan kinerja dari belanja Terutama yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi Sehingga tren untuk pemulihan ekonomi bulan Juli bisa semakin distabilkan Oke guys Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax